Kitab Ayub, Pasal 27 Ayub melanjutkan jawabannya Allah yang maha kuasa tidak adil terhadap aku. Ia telah membuat hidupku pedih, tetapi aku bersumpah demi hidupnya. Selama aku masih mempunyai nafas kehidupan dalam diriku, selama nafas dari Allah ada dalam hidungku, aku tidak menjadi munafik, aku tidak akan berdusta. Aku tidak akan pernah mendengar aku mengatakan kamu manusia adalah benar. Hingga hari kematianku, aku tetap benar. Aku memelihara kebenaranku dan tidak membiarkannya pergi. Kesadaranku tetap jernih. Semoga musuhku dihukum seperti orang jahat. Semoga mereka yang melawan aku berakhir seperti orang yang melakukan kesalahan. Pengharapan apa dimiliki orang tanpa Allah bila tiba saatnya mati, bila Allah mengambil nyawanya. Bila mereka mempunyai kesusahan dan berseru kepada Allah minta tolong, Allah tidak akan mendengarkannya. Sudah terlambat bagi mereka untuk bersenang-senang berbicara kepada Allah yang maha kuasa. Mereka harus berdoa kepada Allah setiap waktu. Aku mengajar engkau tentang kuasa Allah. Aku tidak menyembunyikan rencana Allah yang maha kuasa. Engkau telah melihat kuasa Allah dengan matamu sendiri. Jadi, mengapa engkau mengatakan yang tidak berguna? Inilah yang direncanakan Allah bagi orang jahat. Inilah yang diterima orang jahat dari Allah yang maha kuasa. Orang jahat mungkin mempunyai banyak anak, tetapi anaknya akan terbunuh dalam perang. Anak orang jahat tidak mempunyai cukup makanan. Semua anaknya mati, bahkan jandanya tidak menangisinya. Orang jahat mungkin memiliki banyak perak seperti debu baginya. Ia mungkin mempunyai banyak pakaian seperti tumpukan tanah liat. Tetapi orang baik menerima pakaiannya. Orang yang tidak berdosa menerima peraknya. Orang jahat mungkin membangun rumah, tetapi rumah itu tidak bertahan lama. Seperti sarang labah-labah atau tenda seorang penjaga. Orang jahat mungkin kaya ketika ia pergi tidur. Tetapi bila ia membuka matanya, semua kekayaannya akan lenyap. Ketakutan yang mengerikan akan menutupi mereka seperti banjir, seperti badai datang pada waktu malam yang menghanyutkan segala sesuatu. Angin timur membawanya dan mereka lenyap. Badai menyapunya dari rumahnya. Mereka mungkin berusaha melarikan diri dari kuasa badai, tetapi badai memukulnya tanpa belas kasihan. Terdengar suara seperti bertepuk tangan ketika mereka melarikan diri. Ada yang bersihul terhadap mereka ketika mereka lari dari rumahnya.